Ada yang masih menyaksikan detak Tanjung Pinang, Saudara? Seperti diketahui, negeri Bunda Tanah Melayu, Kabupaten Lingga, memiliki beragam kearifan lokal dan warisan budaya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satunya yakni tudung manto. Tudung manto atau tutup kepala diperkirakan sudah ada sejak 1775 yang silam. Pada zaman kerajaan Melayu Riau Lingga yang berkuasa di Semenanjung, Melayu. Untuk menjaga warisan budaya yang syarat akan nilai-nilai sejarah beserta keberlangsungan pengrajinnya agar tetap eksis. Dekranas Dalingga bersama pihak terkait lakukan berbagai upaya strategis dalam mengamankan warisan budaya tersebut. Langkah tersebut dimulai dengan digelarnya rapat perdana Dekranas Dalingga di gedung implasemen Dabosingkip. Seusai rapat, Maratu Soliha selaku ketua Dekranas Dalingga mengatakan sesuai dari haki atau hak atas kekayaan intelektual dari Kemen Kumham bahwa tudung manto adalah hak milik Kabupaten Lingga dan tidak boleh diproduksi oleh pihak lain. Dari Kemen Kumham bahwa memang tudung manto itu adalah hak milik Kabupaten Lingga dan adanya tudung manto itu sejak tahun 1978. Jadi dari aturan Kemen Kumham itu, tudung manto itu tidak boleh diproduksi oleh selain Kabupaten Lingga. Kalau memang itu masih diproduksi maka akan ada tindakan pendana. Tapi kan kita tidak boleh sampai ke sana. Kita harus selesaikan masalah secara keluargaan. Maka kami Dekranas Dap, PKK, Beserta Dinas Kebudayaan Insya Allah sudah menyusun rencana bagaimana caranya supaya Kabupaten Kota Lentu tahu beruang. Tudung manto tidak boleh diproduksi. Maratu Soliha menambahkan ke depan pihaknya akan mengagendakan pelantikan secepatnya. Kedepan adalah persiapan untuk melantikan Dekranas Dap, Kabupaten Lingga beserta persiapan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memang sudah kita susun bersama. Target Dekranas Dap, Kabupaten Lingga itu adalah tiga hal. Yang pertama itu adalah masalah tudung manto, kemudian batik lingga, kemudian yang ketiga adalah tenun. Dekranas Dap yang merupakan wadah bagi pengrajin sekaligus mitra pemerintah semestinya harus mampu untuk menggali serta melestaikan warisan tradisi dan budaya tempatan yang tercermin dari berbagai produk lokal, sehingga eksitensi keagripan lokal tetap terus terjaga sampai ke anak cucu. Adek Bakwa melaporkan dari Lingga Dua, 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 Dua...